Halo sahabat youtube bertemu lagi di channel Luger Ellis kali ini saya akan share bagaimana cara sambung bunga kambuja sambungnya cukup mudah jadi bunga kambuja ini kan bunganya sendiri banyak warna jadi akan lebih indah bila ada satu pohon itu bunganya juga warna-warni oke untuk yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya biar gak ketinggalan video-video terbaru terima kasih jadi ini sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu di pohon kambuja saya ini basicnya dulu warna kuning pohonnya jadi memang saya tanam dulu untuk sekitar 1 bulan biar pohon tersebut sudah beradaptasi dengan tanah sudah tumbuh-tumbuh baik baru bagian cabang-cabang yang ingin kita sambung itu kita persiapkan sebisanya keinginan kita itu mau berapa warna kalau ini kebetulan saya ada 1 petang primer 3 sekunder jadi 3 sekunder ini kemarin saya ada yang sekundernya saya kasih beda warna ada yang ada juga yang 1 sekunder ini 2 warna disini kita lihat ada bekas-bekas sambungan ini untuk yang warna merah sebenarnya sambungannya kurang bagus tapi bisa hidup karena sebenarnya memang sangat mudah untuk menyambungnya ini untuk yang warna pink untuk yang warna pink ini memang baru saja berbunga yang pertama untuk merah ini sudah dua kali berbunga kuningnya sudah berkali-kali karena bahan basic pohonnya sendiri ini untuk yang putih kebetulan belum berbunga belum berbunga kita bisa lihat ini satu pohon kebetulan ini yang berbunga ada 3 pink, merah, dan kuning untuk lebih jelasnya kita masuk ke video penyambungannya nah ini kita bisa lihat anggap saja ini yang ujung itu daunnya banyak itu sebagai warna-warni yang akan kita sambung ke pohon basicnya nah kita potong dulu membuat huruf V seperti huruf V nah seperti ini kita potong usahakan kira-kira saja yang penting kita bisa memotongnya dengan lurus gunakan juga cutter yang baru yang steril biar dia lebih tajam dan bersih terus sampai kira-kira bagian tengah nanti harus menyatu dengan batang indukannya kita potong kita potong menyesuaikan panjang dari sambungan ini atasnya kita juga siapkan untuk sambungannya untuk tali pengikatnya bisa dari plastik plastik bekas yang besar atau mungkin pakai plastik yang untuk buat es lilin itu tapi cari yang panjang intinya terserah mau nanti diikat pakai apa yang penting nanti sambungannya benar-benar kuat nah ini kita buat biar bisa nyambung sempurna antara untuk yang tengahnya itu bisa menyatu dengan bagian basic bawahnya untuk penyambungan usahakan sebaiknya untuk per cabang itu pakai satu satu warna cabang sebaiknya jangan yang langsung cabang tiga atau cabang dua karena penuhu berbunganya nanti terlalu lama biasanya kalau satu cabang seperti itu nanti akan mudah berbunga lalu biasanya kalau sudah berbunga itu dari ujungnya nanti akan ada cabang baru tiga dibuat saja cari cabang yang satu saja satu batang ini kita buat dari tali dari plastik kita izahkan sebaiknya dari atas dulu kita pasang kencangkan kita ikat sampai semuanya tertutup ya kita kita terkini kita kita terkini kita 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 selanjutnya, kita bisa menggunakan gunting untuk menggunakan gunting untuk penggunaan yang terlalu sesuai untuk menggunakan gunting pastikan ikatannya kencang untuk awal-awal biasanya nanti daunnya akan beberapa gugur tapi tidak apa-apa nanti beberapa minggu dia akan tumbuh lagi ini awal-awal saya dulu sambung dan ini setelah berapa bulan itu ya itu tak masih tanggal ya mungkin gitu sharing tentang cara sambung bunga sambung gel kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih